Hai teman-teman semua, welcome back to my youtube channel, Jandu Sweetie Wah Mio, aku bosan sekali nih, ayo, lebih baik kita kerjakan sesuatu, karena aku bosan sekali disini Iya kak, aku juga bosan sekali, oh iya, lebih baik kita bermain ke sekolahnya ucup-cucup aja Iya, baby Celine juga bosan sekali disini Tapi kan ucup-cucup lagi sekolah, nanti kalau kita ajak mereka bolos, kita akan dimarahin bu guru Kalau kita tidak ajak bolos ucup-cucup, lebih baik kita bermain aja di teman bermain sekolahnya ucup-cucup Karena disana banyak sekali, ada ayunan, ada seluncuran, ayo kak, ayo Ya sudahlah, kalau begitu, ayo kita pergi ke sekolahnya ucup dan cucup aja Semoga saja mereka tidak berbuat ulah, karena mereka biasanya dihukum bu guru Iya kak, ayo, lebih cepat, lebih bagus, karena Mio bosan sekali disini Hah, kak Yuto coba lihat, disitu kan ada ucup-cucup, mereka sedang apa? Aku juga tidak tahu, sepertinya mereka sedang merencanakan sesuatu Oh iya, mereka sepertinya mau bolos, ayo cepat, lebih baik kita pergi ke situ Ucup-cucup, kalian sedang apa disini? Ucup-cucup, mau bolos, bos Apa bolos? Tidak boleh, nanti kalau ketahuan bu guru, kalian berdua akan dihukum Iya cup, betul apa kata kak Yuta, kalian berdua tidak boleh bolos Ayo, lebih baik kalian berdua kembali saja ke dalam kelas, nanti bu guru mencari kalian Tapi kami bosan sekolah, bos, kami mau bermain aja, bos Tidak boleh, kalian berdua harus sekolah, karena kalau kalian sekolah, kalian akan menjadi pintar Ayo cepat, kalian lebih baik kembali saja Oh, coba lihat, disitu sepertinya ada bu guru, jangan-jangan bu guru sudah tahu Itu sepertinya ada Yuta dan Mio, mereka sedang apa? Ucup-cucup, kalian berdua sedang apa? Jangan-jangan kalian berdua mau bolos lagi ya bersama Yuta Mio, tidak seru nih, kita cuma bertiga aja Ucup-cucup sudah kembali ke dalam kelasnya, sekarang kita harus bagaimana? Mio juga tidak tahu kak, kita bertiga harus bagaimana? Lebih baik kita bermain aja disini, disini kan juga banyak mainan, daripada kita pergi ke dalam kelas, nanti kita malah dimarahin bu guru lagi mengganggu ucup-cucup Kalau begitu, lebih baik kita bermain seluncuran aja, ayo sini ikutin aku, coba lihat, kita akan turun ya Yuhuu, wah seru sekali, ternyata disini banyak sekali permainan Iya kak, ayo, lebih baik kita coba cari yang lain aja, kita coba permainan yang lain Mio, coba lihat, disitu sepertinya ada sesuatu, ini mirip sekali dengan tas, tapi warnanya putih dan menyala, aku jadi penasaran aku akan segera memakainya Awas kak Yuta, jangan sembarang memakai, nanti bahaya, lebih baik kita cari tahu aja apa isi tasnya ini Aku sudah tidak sabar lagi Mio, aku sudah memakai tas ini, wah keren sekali, aku mendapatkan tas baru, coba lihat, warnanya putih, seperti tas impianku Kakak, hati-hati, kita kan tidak tahu isi dalam tasnya itu apa, lebih baik kakak lepaskan aja tasnya itu Tidak mau, aku kan sudah mendapatkan tas ini, wah apa yang terjadi Mio, sepertinya tas ini bergerak, apa yang terjadi ini, kenapa pandanganku buram seperti ini Aku juga tidak tahu kak, pandanganku juga buram seperti ini, apa yang terjadi Wah, kak Yuta coba lihat, tas kak Yuta sepertinya berubah menjadi sayap Apa Mio, tasnya berubah menjadi sayap? Oh iya, betul sekali, tasnya berubah menjadi sayap Jangan-jangan, tas ini bisa terbang Jangan-jangan, tas ini tas ajaib kak, tas ini bisa berubah menjadi sayap Ayo kak, lebih baik kak Yuta coba saja, apakah kak Yuta bisa terbang? Oh iya Mio, aku akan mencobanya ya Wah, coba lihat, tapi sepertinya terbangnya seperti ini aja Biasanya kan kalau terbang, terbangnya ke atas, tapi kenapa aku tidak bisa ya? Coba terus kak Yuta Wah, kak Yuta coba lihat, ternyata kak Yuta bisa terbang Ayo kak, lebih baik dicoba aja terbangnya ke atas lagi Iya Mio, aku akan mencobanya Aduh, 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 sepertinya aku belum menguasai sayap ini Aku harus bisa menguasai sayap ini Wah, Mio coba lihat, aku sudah bisa menguasai sayap ini Ternyata seperti ini rasanya terbang, seru sekali Mio coba lihat, aku bisa terbang seperti burung Aku akan pergi kemana ya, aku akan keliling kota aja Kakak, hati-hati kak Wah, hebat sekali kak Yuta sekarang berubah seperti Yuta Super Hero Wah, asik sekali, aku juga ingin terbang seperti kak Yuta Ternyata pemandangan dari atas ini lebih baik daripada dari bawah Aku bisa melihat sekolahnya kak Sakura Baby Selin, kemana perginya kak Yuta tadi ya Ayo, lebih baik kita ikutin aja Tapi aku tidak tahu kak Yuta pergi kemana Karena kak Yuta cepat sekali terbangnya Baby Selin juga tidak tahu Mio Kak Yuta pergi kemana Lebih baik kita cari aja yuk Mio Baby Selin takut sekali dengan kakak Yuta Karena kakak Yuta belum menguasai sayapnya Iya, baby Selin Ayo, lebih baik kita cari saja kak Yuta Aku juga khawatir sekali dengan keadaan kak Yuta Aku jadi takut Yuta, Mio, baby Selin pergi kemana ya? Dari tadi belum aja pulang Hah, itu kan ada Mio dan baby Selin Sekarang aku mendapatkan mereka Aku harus mengajak mereka pergi makan Mio, baby Selin, dimana Yuta? Aku akan mengajak kalian bertiga makan Tapi Yuta kemana? Sakura, kakak Yuta tadi Dia bisa terbang, kak Dan dia tidak kembali-kembali Makanya kami menunggunya di sini Apa? Yuta bisa terbang? Aku tidak percaya Ya sudah, kalau begitu Kalian saja yang ikut denganku Aku akan mengajak kalian berdua makan Karena perutku lapar sekali Pasti kalian berdua juga lapar, kan? Iya, kak Mio lapar sekali Dari siang tadi Mio belum makan Karena Mio dan baby Selin menunggu kak Yuta datang Tapi kak Yuta tidak datang-datang Kak Yuta melupakan kami berdua Kalau begitu, kita makan di sini saja ya Di sini katanya ramennya enak sekali loh Ayo, Mio, baby Selin cepat turun Aku akan mentraktir kalian berdua makan Ayo sini silahkan duduk ya Dipilih saja Makanannya, minumannya Aku yakin kalian pasti suka Sekarang aku punya rencana Kita harus merampok di toko ramen Karena di sana banyak sekali orang-orang yang makan Dan toko ramen itu lagi viral Ayo cepat, kita harus pergi ke situ saja Oke bos, kita akan pergi ke situ Semoga saja kita bisa mendapatkan hasilnya Semoga saja rencana kita ini berjalan dengan lancar Dan tidak ada yang mengganggu Apalagi polisi Iyo Iya bos, kami takut sekali dengan polisi Iyo Karena polisi Iyo itu seram sekali Tapi di mana toko ramennya bos? Di situ dia Di situ ada toko ramennya Yang ada mobil warna pink Wah, pas sekali nih Di sini pasti orang-orang yang makan Pasti punya uang semuanya Jangan bergerak Kalian semua ditahan Ayo cepat, serahkan uang kalian kepada kami Kak Sakura, Mio takut Siapa mereka? Sepertinya mereka itu perampok, Kak Kakak juga tidak tahu, Mio Kakak takut sekali nih Bagaimana ini? Lebih baik kita serahkan saja uang kita kepada mereka Jangan, Kak Nanti uangnya habis Lebih baik kita minta pertolongan saja kepada polisi Iyo Kalian semua jangan coba-coba melaporkan ini ke polisi Iyo Kalau tidak Jangan, jangan Aku takut sekali nih Bagaimana baby Sheline? Baby Sheline juga tidak tahu, Mio Baby Sheline jadi bingung nih Seandainya ada kakak Uta Pasti dia bisa menolong kita Oh iya Sekarang aku malah lupa Di mana Mio dan baby Sheline ya Tadi sepertinya Mio dan baby Sheline menungguku di teman Sekarang aku harus mencari mereka Hah? Itu siapa ya? Kenapa mereka semua berkumpul? Itu kan ada Mio, Kak Sakura, baby Sheline, dan Koki di toko ramen Jangan-jangan mereka semua mau dirampok Aku harus menolong mereka Tapi aku tidak bisa menolong mereka seorang diri Aku harus melaporkan ini ke kantor polisi Koban Aku harus melaporkan ini ke polisi Iyo Itu dia ada polisi Iyo Polisi Iyo, polisi Iyo, gawat Yuta, apa yang terjadi? Yuta, kenapa kamu bisa terbang begitu? Ceritanya panjang polisi Iyo Ayo, lebih baik polisi Iyo ikuti aku Karena di toko ramen ada perampok Apa? Ada perampok? Ya sudah Yuta, cepat tunjukkan kepada kami Nanti kami akan menangkap perampok itu Iya, ayo polisi Iyo Polisi Iyo, polisi Iyo, di situ ada perampoknya Aku juga takut sebenarnya Karena aku baru pertama kali bisa terbang begini Mio, baby Sheline, Kak Sakura Kalian tenanglah, aku sudah membawa polisi Iyo ke sini Apa? Ada polisi Iyo? Siapa yang melaporkan polisi Iyo? Aku yang melaporkan ini ke kantor polisi Koban Cepat kalian semua menyerah saja Karena kalian semua akan ditangkap oleh polisi Iyo Kak Yuta, tolong kami, Kak Mio takut sekali Karena perampok ini katanya mau mengambil uang kami Tenang saja Mio, kami akan menyelamatkan kalian Ayo polisi Iyo, tangkap saja perampok itu Karena mereka sudah berbuat jahat Kami tidak akan menyerah Kalau begitu, rasakan ini kekuatan dari Yuta Super Hero Wah, Kak Yuta Kak Yuta ternyata sekarang punya kekuatan ya Selain bisa terbang, Kak Yuta bisa mengeluarkan kekuatan Hebat sekali, Kakak Iya Mio, aku juga tidak sadar Aku mempunyai kekuatan dari sayap ini Sekarang kalian semua aman Ayo cepat berdiri Perampok ini sudah pingsan Ayo polisi Iyo, tangkap saja perampok ini Dan masukkan saja ke dalam penjara Iya Yuta, terima kasih banyak ya Kamu telah bekerja dengan bagus Iya polisi Iyo, sama-sama Demi Mio, Baby Shailene, dan Kak Sakura Aku melakukan apa saja Sekarang kalian semua jangan takut ya Perampoknya sudah pingsan Dan mau diamankan oleh polisi Iyo Wah, ternyata benar Yuta, kamu bisa terbang Padahal aku tadi tidak percaya Setelah Mio memberitahuku Kamu bisa terbang Ternyata kamu bisa terbang Dan mengeluarkan kekuatan Iya, Kak Sakura Aku juga tidak menyangka Sekarang Yuta telah menjadi superhero Karena Yuta punya kekuatan Dan juga bisa terbang begini Wah, keren sekali kan Yuta bisa terbang Dan menjadi Yuta superhero Oh iya teman-teman Jangan lupa ya Like, komen, dan subscribe-nya Coba silahkan ditekan tombol like-nya Dan subscribe-nya ya Terima kasih sudah menonton Nanti kita bertemu lagi dengan Yuta superhero Terima kasih sudah menonton